Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin hari, Islam semakin membuat umat manusia di belahan dunia terpesona Di tengah tuduhan yang begitu santer terkait Islam sebagai agama teroris Hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang yang meminati Islam Perilaku Muslim yang baik Kejadian sehari-hari tumbuhan bahkan benda-benda kotor menjadi wasilah Datangnya hidayah Allah pada seorang Ini sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan mengenai firman Allah SWT Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Berikut ini kisah unik para mu'alaf Saat menemukan hidayah Islam yang disarikan dari berbagai macam sumber Masuk Islam karena Sidi Seorang wanita paruhbaya di Inggris mendapatkan hidayah Islam Lewat celana dalam Ia adalah petugas laundry sebuah asrama mahasiswa Awalnya ia tak memperhatikan pakaian kotor yang ia cuci Namun karena telah menjadi rutinitasnya Ia akhirnya menyadari bahwa sekelompok pakaian dalam yang kotor itu tidak berbau dan cukup bersih Sementara tumpukan pakaian dalam lainnya kotor dan bau Karena rasa penasaran Ia bertanya kepada mahasiswa yang menyetorkannya Tanpa bau tersebut Mengapa pakaian dalam mereka tidak berbau dan bersih Meskipun sudah waktunya dicuci Kami muslim Agama kami mengajarkan untuk bersuci Menggunakan air sampai bersih Sehabis buang air kecil maupun buang air besar Jawab mahasiswa timur tengah tersebut Mendengar ini Wanita itu sangat kagum Dengan ajaran bersuci setelah buang hajat Kalau sebuah agama mengajarkan pemeluknya tentang hal-hal yang kecil Maka pastilah masalah-masalah besar Kehidupan pun ada panduannya Pikir wanita paruhbaya tersebut Takjub setelah mempelajari Islam Beberapa waktu ia dengan penuh keyakinan menyatakan masuk agama Islam Terima kasih telah menonton